hahaha sorry wan maaf ntar gak di tricasterin lagi gua kasihan jadi hari ini adalah semifinal yang pertama antara elite 8 melawan reka esports ya ini dari Jakarta open eh Jakarta close Jakarta close Jakarta close lawan Bekasi Bekasi kita lihat disini nampak kayak Sefos menjadi map pilihan yang eh oh oke kita lihat disana nampaknya threat kill antara njw namun sana ada boheng bobek 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 oh ini nya ini ya punyanya ini ya klan klan lgd lgd ya bener billy joe dan almighty masih dengan sahal ya njw dengan pepsi tersisa disini masih ada billy joe dan juga juga mighty Hai dua satu dua lon dua dua iap kema cepet yang diterapin sih agak bagus ya cuman Hai cepetnya itu bisa ke counter juga sih jadinya rap kilnya jadi yang harusnya bisa ngebobol cepat jadi ketahan bener-bener dan yang ya jadinya kayak gini dia harus putar otak lagi dia coba raba-raba kalau mau kemana jadinya tapi kayaknya udah kedengar step dari pepsi tadi ya sama si billy joe kalau gua gua Hai ini di set B ya Iya satunya lagi Pak juga bakal di backsep sih Oh ini satunya di site B iya Hai kedengeran uuuh oh baik banget dari pepsi dan disini kita lihat nampaknya almighty tersisa sendiri dengan dualnya dengan dualnya dia disini njw sama pepsi ya ini gila nggak ngeliatin badan sama sekali sih tapi kayak ya pepsi kedengeran tapi udah enggak udah ngeliat juga baik banget dari njw headshot sasal kosong untuk elite 8 tadi bagusnya juga pesky kayak berpilihnya tepat banget sih tadi dia kayak lempar bom lemparan bomnya untung pas sih bagus sih Iya bener harus nyicil dia tuh tapi langsung di press cepet baik banget banget sama bobek-bobbing nampaknya bobek berhasil melawan kill terhadap njw di sana Oh pepsi juga berhasil melawan kill Billy Joe kita lihat berduel namanya dengan pepsi dia tidak terkeluh Oh naik banget disini dari empasis ya terbokong dan nama ke dibalikin lagi sama ofi gods of guys dibalikin lagi sama kebulanduh kebo belanduh kebo-kebo belanduh kebo-kebo belanda kali ya kebo-kebo belanda ya kebo-kebo bekasih bekasih orang bekasih ya kebo belanduh ini ber udah dua tadi pertama sekarang coba lagi kayak set up cepet tapi gagal tapi dilamain lagi diulang lagi sih Pak gini lagi sih bagus juga kayak Oh baik buat disitu kebo-kebo belanduh nampaknya berhasil melawan kill dan dua kill satu sama antara Rika e-sport melawan Elite 8 big match ini sama-sama ini sih sama-sama apa namanya Iya ya sama-sama di ituin lah apa-apa sih namanya sama-sama dijagoin dijagoin sayang gitu ya ketemunya di di final mereka sayang banget kalau ketemu di final kan bisa satu bisa turun dan nampaknya empasis dan juga mythical berhasil bermain cepat membunuh Bobeng dan juga kebulanduh disini tersisal mighty of e-guards dan juga Billy Joe kita lihat asalnya udah mulai dikuasai dikepung trade kill dan masih ada empasis berhasil melakukan kill trap of e-guards disana kita lihat almighty harus tewas dari empasis lagi-lagi empasis disini kita lihat baik banget Billy Joe dan kita lihat disini empasis memang bermain cukup bagus sih dari dari name dari awal juga Iya dia main berbaik banget disitu Billy Joe dua lawan satu sekarang Billy Joe satu lagi dimana pak teronya uh uh Oh dari backstab Oh baik banget disana nampaknya ada refrew refrew bagus banget sih permainan dari Elite 8 ya ketika dia ngecoba pressing ke A tapi gagal eh coba pressing ke B tapi gagal tapi dia langsung kayak ya langsung ke arah A ya arah A dan berhasil sih itu bagusnya dan tadi juga refrew bagusnya tadi dia kayak nge-delay dia kayak nge-delay-delay buat sih temennya dateng dari arah belakang bener-bener bagus tadi yang di belakang tadi siapa ya antara siapa mythical ya kalau nggak salah Iya kayaknya dia kembali kita lihat disini dua satu atas Elite 8 nampaknya udah memimpin satu poin di atas kita lihat disini ada ngjw ngjw masih ada refrew pepsi empasis mythical masih utuh yep dan kita disana offy guts mencoba melock cara A jp-nya masih di di lock sama offy guts nampaknya ritme-ritme game Oh baiklah dari billy joe dan kita ada dua kill luar biasa padahal billy joe nge-backstab ya berarti dari myth dan kita baik banget dari kebolando kebolando kita disini mythic tadi sebenernya sih kayak serba salah juga sih kalau misalkan dia fokus ke billy joe orang yang di mobil birunya juga motong iya bener Wow refrew berhasil melaporkan di sana kita lihat mythical mencoba berduel nampaknya gagal mythical terbunuh dari almighty di sini kita saat lawan empat dan dibunuh oleh kebolando dengan berpakil itu lima kill lima kill cuy nampaknya dari sama-sama masing dari tiap-tiap masing tim kayak punya sama semuanya sih imstar sih cuman iya lagi on fire-nya itu selalu ada dari salah satu tim dari elapan sekarang empasis dan dari reka esport ada kebolando itu sih ya bisa dibilang udah on joli ya menjolin merekanya itu uh nampaknya udah gerak cepet KA tapi satu orang udah DM DMCT ya iya iya satu orang udah DMCT bener dari NJW nampaknya di sana dan 4 pomeo baik banget disana dari oh vigas tapi bakal dibunuh dia sama empasis dan kita lihat disini Bobeng berduel dia baik sekali nampaknya NJW tewas dari Bobeng dua lawan tiga sekarang namun posisi sudah di plan menjadi dua lawan empat sih bisa dibilang karena ada bom yang harus di defuse kita sini Bobeng ini nggak ada yang ngeliatin badan sama sekali kaya pelit Oh baiklah Bobeng dah pisang dipotong oleh revru dan juga mythical sebagai pengalihan aja mungkin ya iya padahal dari Bobeng udah bagus banget gitu gerakannya sih udah nunggu iya bagus sih tadi sebenernya cuma revruenya cepet juga iya revruenya langsung iya langsung apa ya namanya langsung ini reflectnya bagus iya langsung dia langsung balik badan dia langsung nembak headshot itu sih bagus walaupun ya dalam dunia per pbn kalau kayak gitu sih banyak bilang iya tumbal dulu ya elah yang penting menang ini ini nampaknya dari tim elit 8 udah langsung set up kasih ya langsung set up set up kau udah bom-bomnya juga belum site ka ya dan sekarang empatnya terkena hit cukup bersama kem basis harus mundur kalau menurut gua dan nampak disana ofigots berhasil melakukan kill terhadap mythic dua kill ofigots kita lihat di sini baik banget dan empat kill sekaligus untuk tim Rekai sport disini tersisain nampaknya juga ganti senjata kalau menurut gua sih ini kejaran poin lagi sih satu poin lagi untuk kereka kalau menurut gua nanti gantian lagi ya udah kayak juggernaut rawan skirmis gitu tapi bedanya ini udah single elimin single elitin Oh baik banget disana Bobeng nih Om Bobi Bobeng ya yang Bobeng nama kliennya tim FLS tuh nama sekarang ya dulu elegeri legendary legendary nampaknya uh langsung ada langsung Bobeng ya berhasil melakukan kill dari mythical kayaknya melakukan pressing cepat terhadap uh oh baik banget Bobeng berani sekali dia maju ke dalam site sampai ke site-site ya sampai ke besenya tero tapi dia harus tewas sekarang kita disana jk-nya udah harus cepat nampaknya tiga iya crosshairnya kelihatan menggunakan baso gitu ya iya bulet-bulet Oh berduel Oh baik betul NJW luar biasa berhasil dia mengalahkan ke bolando berduel ya padahal dia NJW pake single doang ke bolando pake dual oh tapi dikel lagi sama Bobeng ya Iya dualon satu ya kayaknya pepsi tapi temennya udah kejebak di site-site basically menurut gua oh tapi masih bisa kabur sih temennya ya pepsinya ini yang kayak dapet ruang buat nge-plan sih ya bener tinggal dari siapa itu revrunya sih ini kalau bisa kalau bisa nyulik sih bagus juga sih udah dapet site-bomb tapi ini di-plan di-plan main aman juga Oh nampaknya ngeliat dari pepsi sama siapa itu off-guards ya yang menggunakan iya ini main jauh sih iya yang satu Oh baik banget dari off-guards oh oh tapi dia tersebut kenapa ya kalau menurut gua sayang banget sih tadi granat juga dilempar sama off-guards itu pinter banget ya udah mepet udah mepet posisi juga sih kayak gitu Iya tapi sayangnya kalau menurut gua kenapa dia harus pake secondary sih ya tadi harus saya pegang dual aja kalau menurut gua ya tadi pegang dual cicil dari jauh menang itu dia tadi sayangnya tuh pepsky nya sih langsung keculik mati gitu sih iya tapi kalau menurut gua tadi satu dua satu lawan dua itu kesempatan si siapa njw ya iya bisa menang cuma ya dia Oh bomnya mantul ya kayak buruk juga sih kalau menurut gua dipake pistol sayang sempurna ambat kepsky perlahan-lahan udah keculik satu orang Iya perlahan cari celah mulai set-up lagi padahal Hai edelapan nanti iya sih dia lebih banyak dapat poin karena dia ke asih bisa dibilang reka e-sport bahaya juga sih finalnya soalnya reka e-sport dia ngambilin satu orang dari tim Bekasi di sini Oh 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 baik banget pepsky berhasilnya melawan kill terhadap almighty 4-4 sekarang posisi udah sama harus berhati-hati lebih bersabar jangan terlalu buru-buru nih 4 diwaspadai ini iya aku dari of God 4 sama di sini tapi ya mereka mainnya setting-setting dulu pelang-pelang dulu sabar dulu enggak main cepet begitu aja sih kayak lebih nunggu gitu ya iya Hai oh dua laibad ke bolando menyimpan C5 disana dia tapi ada pepsi udah potong menunggu pepsi duel tadi tapi langsung dipotong di sini baik banget dapet side A di sini dua menawan tiga Oh di backstab baik banget dari refrew dan kita lihat refrew dua kill tadi masuknya kuncinya tuh dari pepsi sih iya pepsinya tuh nggak ke-detect dia udah masuk ke ujung itu sih pas kebunuh orang JK pepsi langsung ngalihin perhatian si of God nya buat ngeliat dia iya dan orang JK nya sih langsung buru-buru naik itu sih bagus banget pergerakan dari pepsi bikin ngebunuh dan mengalih ngalihin itu latihannya si of God ya udah ngalihin dia nyicil bisa dibilang dres banget sih itu powernya pas dia nyicil uh kenapa udah cepet udah masuk side B juga iya 4 tinggal lawan 3 sekarang kalau dua tiga lawan dua trek yang cukup cepat di sini dan sama kita Oh refrew bakal ditutup poin sih kalau menurut gue disini dari elit 8 5 4 sih kalau menurut gue disini karena of God sudah tersisa sendiri satu orang doang Hai sendiri kita lihat di sini of God mencoba melakukan kill terhadap pembahasis kita gagal dan dipotong oleh Elite 8 5 4 score dari Elite 8 jadi eh 54 ya lima 4 ya bener el8 menang satu poin di atas dari reka esport dan ini akan cengsai terlebih dahulu sebelum masuk ke final match yang best of 3 bahaya juga sih saat ya kalau menurut gue antara tim Elite 8 sama reka esport dimana reka esport cukup bermain yang bagus banget sih kalau menurut gue iya dia mainnya pinter sih ngepress cepet tapi langsung di counter attack sama di counter attack sama si ini ya iya beberapa kali sih yang gue lihat dia band nya bandel nih dia sampai hampir kebes kebes ya dia ngebunuh satu ngebunuh dua dia langsung tarik kadang kalah pas dia ngepress dibunuh sama njw itu sih bagus banget sih dari dari tim el8 nya sama tim mereka nya sigap juga sih mereka kayak cuma cuma beberapa poin terakhir dimana dimenangkan oleh pepsi ya pepsi yang langsung kayak bisa dibilang jadi kuncinya kuncinya ya bener-bener key player nya dari Elite 8 dan kita disini nampaknya baik kalau Vigaz berhasil membunuh empasis di panggung A kembali kita lihat 5-4 skornya tapi disini kayaknya udah ada yang ngejaga lagi ngebackupin empasis tadi bagus banget sih dari si siapa of guts gimana dia naik atas box di panggung ya jp panggung ke bolando berhasil berduel melawan mythical A nya udah mulai masuk namun ada refrew berhasil melawan kill disana ada bobeng juga nampaknya ada billy joe di sini pepsi tersendiri Hai sendiri Oh baik banget dari almighty langsung memotong pergerakan dari Elite 8 menunggu di belakang mencari mangsa dan Yap satu poin untuk ke mereka ismu jadi lima sama ya sekarang sama ya banget oke ini kita lihat di sini ngomong of guts mau coba lagi nampaknya dari sama-sama sabar ini kayaknya ya lawannya L8 tadi majunya sabar sabar gitu mereka majunya sabar juga sama-sama kayak ngomong kecolongan poin lagi mungkin ya iya soalnya ini single elim kalau kalah nggak turun ke lower bracket iya langsung gugur gugur kalau di final regional baru kalau kalah turun ke itu oh nampaknya dari tim mereka udah setup ke wah baik banget dari mythical berhasil melakukan kill disana dan kita lihat di sini harus berhati-hati baik banget dari billy joe ini refrew harus siap di backup sih kalau menurut gua iya tapi backup mythical oh sayang banget rewo berhasil dan kita nampaknya ada njw of guts tadi berhasil melakukan kill terhadap eh ini ya terhadap emphasis iya tapi ini baik banget njw dan tersisa of guts sendirian di sini dan dapet info pasti juga sih di seta bisa mati nih sama bom tinggal di alihin aja baik banget dari pepski aduh satu sama sekarang skor 65 baik banget sih dari padahal refrewnya udah kayak kepepet gitu sih iya gila tapi masih bisa ngelakuin kill sih pas udah kepepet dateng seorang penyelamat njw bener bener si gila 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 luar biasa sih menurut gua kita lihat sekarang satu sama skornya 65 total skor empasi 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 sih kalo menurut gua selalu gagal sih maksud gua dia kayak ketekan bom banyak banget sih iya dia stay disitu tapi tiba-tiba ada of guts yang ga disadari sama dia of guts udah mantengin dia pake rifle tapi temen-temen dari reka nya juga udah kayak hujanin set bom nya juga sih bener bener tapi ini empasi sih udah ga mau ngisi panggungnya dia kayak oh refru nampaknya harus tewas dan kita lihat disana baik sekali dari mythical dua kali sekaligus dan nampaknya ada mythical lagi disana chain killer tapi dia harus tewas nampaknya of guts disini sendiri ya dan kita lihat nampaknya disana masih ada njw ya iya ini nampaknya cuma kayak delay delay nahan lama sih oh empasis tewas disana dari of guts udah lihat juga sulit juga sih ini udah pilihannya sulit sih iya pilihan sulit depan belakang udah di oke oke kita sekarang mau mutar nampaknya oh baik banget kalau remis baik sayang banget itu kalau remis gerakan dari of guts ini lincah banget sih menurut gue dia kayak keteken tapi dia bisa kayak nemuin celahnya gitu dimana sekarang kita lihat nampaknya dia langsung plan aja mastiin kayak udah dapet informasi duanya dia dia kayak plan satunya dimana pak spektet oh iya pertanyaan dari sayang langsung saja dari njw njw lagi lagi njw bagus banget dari njw iya bacok 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 76 eh 75 sekarang 75 sekarang sekarang masih dimenangkan oleh elite 8 disini oke let's go eh dari of guts sendiri apa dari reka reka sendiri sih yang gue liat dia kayak dia dari chat chatnya dia berani kayak ngeras ngeras cepet gitu ngagetin tapi yang gue liat kenapa dia gak coba buat ngeras cepet kayak yang dia lakuin di chatnya gitu sih ini bisa berhasil gitu juga sih karena kalau misalkan tadi kan udah sempet yang menurut gue bilang udah tiga ronde lu pake setup gameplay lama kalau bisa kan lu bisa ngadadak bisa cepetin mereka sih kayak bisa kasih shock traffic juga sih bikin mereka kaget iya kita lihat disini nah ini nih yang bikin bingung 2 nya ke B 3 nya ke A kalau A nya jebol kalau A nya jebol B nya geser B nya yang plan tapi nampaknya dari tim L8 udah kayak safety lebih nungguin dia nyamperin ke A aja gitu ya bener bener tapi ini kayaknya udah bakal oh baik banget B nya udah mulai dapet 1 lagi duel tadi tapi disini A nya udah udah ada orang kan tapi A nya masuk juga ini yang menurut dia 2 orang 2 orang yang bikin bingungnya tuh ini oh tewas sama kayak NJW mythical juga harus tewas disana dan tersisa pepski bersama dengan refrew ini pinter banget si fact nya iya baik banget dari refrew oh nyaris saya gak kena kita sekarang 2 melawan 4 oh baik banget dan refrew sendirian disini langsung aja dari off gods off gods 76 skor nya kejar-kejaran skor yang bikin yes dari pendukung mereka sama pendukung elite 8 juga sedikit deg-degan iya karena mainnya kejar-kejaran yang gue bilang tadi ini nih setup-setup yang ngebingungin nih biasanya kalo yang kayak udah 2 orang di B tiganya di A bisa gak dadak tapi 1 kill lagi tapi udah dapet 1 kill dari siapa itu? dengan bom oh kayaknya pepski yang harus tewas iya tadi karena terkena spam terkena spam dia mau ngerush itu tapi dia terkena spam sayang banget tapi dari empasis udah low udah low juga ada arahnya empasis udah low kena hit juga ya rekaesport nampaknya disini bermain fake strategy terus ya iya ini dia kayak mau coba strategi yang tadi yang mereka lakuin sih keliatan banget oh baik banget sayang banget tadi off gods berhasil melakukan kill oh menurut gue sayang banget sih oh defect sih tadi orang midnya bikin gerakan tau tau orang GPnya juga bikin gerakan orang Bnya juga bikin gerakan juga jadi yang bikin mereka kayak ketahan gak bisa merangin buat ngegeser ngebantuin temennya sih bagus banget luar biasa sih kemat gua setrik ampuh yang berhasil udah 2 ronde bagus sih nah baik kita disini nampaknya udah Bnya udah di 5 orang wuuu Bnya udah banyak oh baik banget red kill 3 untuk wuuu dari njw baik banget gak pressing itu enggak satu-satu ya ya satu-satu cuma kena headshot dua-duanya luar biasa banget disini dari njw nampaknya 1 melawan 3 1 melawan 3 udah sulit kalau menurut gue buat almighty disini dan ya kita lihat sekarang almighty pergerakan bagus juga dari n8 dia kayak regroup dia gak mau kecolongan mungkin dia kayak gak mau ngelakuin hal yang ya bisa dibilang gegabah gegabah buru-buru ntar takutnya jadi drama yang kayak sama apa Surabaya close lawan apa tadi yang tukul satu lawan tiga oh iya lawan gue tadi yang speklet gue deg-degan nih wah masa selisih sampe otek tapi ujung-ujungnya tukul bisa nyelesaikan ini jadi menang sih tuh bagus banget aduh wuh ya sekarang oh langsung diteken aja oh baik bang dari mythical skor menjadi 87 masih dimenangkan oleh eh elite 8 elite 8 di atas satu point ya luar biasa kalau menurut gue saling kejar kejaran skor tadi di sebelum change side juga udah kejar-kejaran skor sih ya disini kejar-kejaran skor wajar mereka kayak bisa dibilang lolos group wajar banyak pendukungnya banyak yang berapa mereka masuk grand final juga wajar kedua tim ini ya iya karena ya bisa dibilang komposisi kedua timnya juga udah sama-sama bagus sih tinggal dimana mereka finishingnya dan taktik dari tim setiap timnya aja ya bener kita lihat sekarang masih skor 87 dimenangkan oleh tim eh elite 8 wuh off gods nampaknya 10 kill ya iya dia 10 kill awknya cukup sakti sih kalau menurut gue disini dari off gods ceprak manja awknya ceprak manja dia ceprak 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 manja itu gue yang buat wan sekarang kita lihat oh nampaknya ada pergerakan dari arah mid disana ada spam pepski baik karena pengedar off gods ceprak manja disana dan kita lihat disana mythical kembali berhasil melakukan 2 kill sekaligus dan kita lihat masih ada almighty dan tersisa off gods dan juga bobeng disini 3 melawan 2 off gods sudah berpindah posisi ke arah B ini harus ada yang ngejaga si B nya kalau menurut gue tapi udah di lock juga sih sebenernya dari arah nah ini nih yang bikin ngeri wuh tapi baik banget dan sisa off gods doang sendirian wuh langsung kayaknya disana kayak refruit tinggal nunggu sih cuma takutnya off gods bisa wuh baik banget dan satu poin lagi elite 8 bisa kemenangan menuju final bracket final bracket pb nc regional sentral 1 sentral 1 luar biasa kalau menurut gue disini dari tim elite 8 ada yang bandel di arah B nya kayak yang ngebuang badan di tembok iya sekarang kita lihat kembali disana refruit mencoba untuk melihat pergerakan orang mid dari reka esports wuh nampaknya maik tuh udah merangkak merangkak udah setengah dari mid udah dia isi bisa main bay juga ini nampaknya yah kedengeran stepnya tadi di arah kamar ya iya dari bobbing kayaknya bisa dibom juga baik banget dari bobbing kan bobbing berhasil melakukan kill terhadap njw disana midnya udah terkena hate juga dari tim elite 8 baik balt of gods menculik satu pemain revru sekarang midnya sayang banget almaiknya masih bisa melakukan kill nah ini ini yang bikin bingung semua pemain dari elite 8 setup tiba-tiba ada di A ya tiba-tiba di A padahal mereka setupnya ke ke B awalnya tapi dia tiba-tiba dia bisa nyolong orang A nya itu sih bikin duyar semua keadaan sih kalau tiba sayang banget sayang banget satu dua lawan empat sekarang posisinya ini bisa berakhir seri sih tapi satu orang oh harusnya udah denger nih harusnya udah denger oh baik batari almighty bisa melakukan kill udah nampaknya disana empasis tewas skor 4 sesama satu poin lagi nih seri berarti satu poin seri satu poin untuk kemenangan iya jadi sama-sama nyari satu ini 8 ini sih gua gak di pikir sih bisa sampe gini padahal yang gue liat tadi karena kalo menurut gue tadi ada yang sedikit nakal empasis nakal banget ketika ketemu sama Bobeng nambaknya teriakan sorakan pemain elite ya dari awan pendukung elite ayo elite katanya ya udah gue reka deh ini kalo dia reka bisa nerapin skemanya yang kayak tadi lagi menurut gue sih bisa jadi seri sih emang kalo skema yang tadi dilakuin sama reka ya tapi ini kayaknya gak bakal nakal lagi sih dari tipu-tipu pak tarno ini jurus-jurus tipu-tipu pak tarno tuh tapi kayaknya nampaknya bisa jadi gak jadi nih jadi gak jadi gimana jadi gak jadi tuh tadi udah ke up naik lagi ke mid tapi off godsnya pinter banget sih buat nyulik-nyulik satu dan almighty nyulik satu lagi refru nampaknya terkena headshot headshot nih off godsnya sih gila 13 kill loh dengan awk iya padahal yang notabene map ini tuh banyak yang bilang dualnya nih bakal berfungsi banget sih ini awk 13 kill loh 2 digit dia makanya ya lagi-lagi kan ketahuan kayaknya disini langsung midnya berhasil tiba-tiba off gods oh baik banget tapi orang midnya mati dia nah ini yang gua bilang A nya kayak di isengin tapi dia ke oh almighty lagi-lagi pepsi harus sewas dari arah mid yang kita nampaknya hasil seri disini dan akan masuk ke extra round extra round extra round disini Bekasi lawan Jakarta cuy sama-sama kamu kalah ingin memberikan yang terbaik ya supaya mimpi-mimpi mereka untuk naik panggung tahun ini tercapai kita lihat sekarang 1 dan 3 saya yang sekarang nampaknya disana empasis masih bisa melakukan kill trap Billy Joe mencoba mendefusing disini satu-satu nih baik banget dan sekarang adalah seri jadi extra round 9-9 ada nih of e-guards yang bikin clutch yang luar biasa kalau menurut gua dia bisa berhasil memberikan hasil yang baik buat timnya yaitu reka e-sport dan jadi kita akan nunggu ininya nunggu persiapan overtime nya kayaknya udah dimulai juga overtime udah dimulai terbang yang seru deg-degan yai benar dari dari kedua tim dari kedua tim benar berasal dan melakukan kill baik banget langsung dengan headshot 3 lawan 5 sekarang nampaknya pergerakan enak elite 8 udah kayak sadar ngebaca gameplay dari mereka kadang-kadang mereka tuh kayak bundle jadi mereka kayak gua jaga pos, gua harus selalu siap dan baik banget dapet 1 kill dari siapa dengan dual quiznya dan kita sekarang nampaknya njwi uh baik banget A nya masuk nah ini nampaknya dari tim elite 8 menggunakan jurus-jurus tipe muslihatnya mereka ini, dia kayak ngebagi maju bagi 2 arah, B nya masuk A nya masuk buktinya tadi yang orang A nya udah mau geser ke mid dipotok sama orang dari elite 8 yang ada di JKA peniruan bukan peniruan sih mungkin mereka merasa ini triknya bagus coba deh gua coba bener-bener, akhirnya dicoba ya dicoba dan berhasil pelan-pelan sekarang kita lihat tampaknya tapi dari tadi kayaknya malah Free Rebels yang bermain cukup kuat di save force kali ini padahal tadi gua sempet gua sempet lihat beberapa tim maennya yang CT nya yang bagus tapi sekarang yang gua lihat teronya malah yang bagus iya bener siapa mythical dengan secondary kita lihat lagi disini 1-0 untuk Rika untuk elite 8 ya extra round kali ini nampaknya udah mau mulai bisa tetap wow sifatnya dilempar aja ke atas yep wow baik banget pepski kembali kita lihat oh sayang banget tapi disana sih banyak orang nampaknya di side elite 8 punya 4 orang dan sementara Billy Joe sendiri saja di Rika Esports di arah mid wah posisinya sih oh baik banget 2-0 empasis ini nampaknya tim elite 8 kayak menyimpan sebuah strategi yang dia simpen bakal buat otek kayak gini bener-bener sepertinya ya dia kayak nembusin aja kayak gampang banget tadi yang gue liat pepsknya bisa nyolong tapi sayang banget sih tadi dari tim elite 8 eh satu orang yang orang pertamanya itu dia lompat dan dari tim mereka nembak ke dia pelornya masuk semua wuh napaknya udah mulai bundle lagi dari tim mereka wuh 2 kill 3-4 sekarang 2 kill ya dari tim mereka berhasil mangannya wuh dibalas lagi 3-3 sekarang tapi B-nya udah mulai dikuasain disini B-nya udah masuk iya B-nya udah mulai dikuasain sekarang kita liat nampaknya kebolan loh masih standby disana nunggu gitu ya padahal dari tim E8nya udah di B semua iya emang kayaknya udah ngelock juga posisinya wuh baik banget nampaknya dari Bobeng membunuh 2 orang sekaligus iya dari JKB loh dih dih sayang banget padahal udah 3 lawan 3 loh iya tadi Bobeng kayaknya persing sih iya bisa ini pelan-pelan sekarang kita liat oh baik banget dari baik banget dari kebolan do oh 2-1 sekarang padahal sayang demi sayang padahal udah kayak disamain kedudukannya dari 5 lawan 3 bisa jadi 3 lawan 3 sih itu udah bagus bagus banget sih oh penempatan si 5 nya sampe sampe JKA atas oh untungnya ngeliat bagus banget baik banget ya dari tim elite 8 cuma yang disayangkan tadi ketika 3 lawan 3 iya colik dari Bobeng ya Bobeng the power of Bobeng mungkin ya the power of Bobeng sayang banget sih tadi iya sayang banget Bobengnya bisa persing shot padahal kayak udah harapannya si elite 8 harapan banget itu disitu tadi udah harapan banget dan sampai kesana mencoba untuk flaring pelan-pelan coba set up ke arah A kayaknya coba pelan-pelan aja gitu ya iya bagus nah ini nih di B nya juga ada sedikit ya bisa di bilang sedikit membuat BT kita nyerang ke A tapi dia nyimpen satu orang back step dan back step nya masuk yang wuh nampaknya enggak bukan enggak enggak kirain musuh kalo musuh ngeliat bisa dapet info lumayan 3 6 dari tim mereka penjagaan A nya udah diperketat penjagaan B nya udah safety wuh bagus banget dari dapet satu kill dari Pepsi nampaknya disana dengan S90 nya sekarang B nya udah mulai dikuasain orang belakangnya nah ini oh Pepsi nya oh baik banget dari Billy Joe tapi Billy Joe eh Bobeng yang harus sewas nampaknya kita sekarang oh baik banget dari Billy Joe ini Billy Joe nya loh yang iya loh sangar banget sih tadi Pepsi nya aturan gak usah masuk dulu sih kalau menurut gua tadi padahal tadi udah udah kayak dapet info oh baik banget refru namun disini Billy Joe harus dikroyok oh menurut gua mau gak mau sih harus kayak ngepung dia berdua iya oh baik banget Billy Joe nya oh pinter banget baik banget disini tapi udah limit juga iya dicari kayaknya semoga jodoh ketemu boh tapi dari of God udah kayaknya bakal ceprak aja disana mencoba berduel oh harusnya sih ketahuan sih iya kayaknya ini poin baterika esports iya sepertinya karena udah limit juga terlalu lama menurut gua tadi tadi padahal sayang banget Pepsi kenapa dia harus ngikut lompatin ke box gitu iya aneh loh iya padahal Pepsi nya tadi udah ngeliatin temennya ditembak gitu taro nya dimana oh baik banget dari Rika dua sama sekarang skornya nampaknya menjadi ketat disini menjadi ketat menjadi lebih deg degan lagi waduh L8 udah kayak udah menangin 2-0 iya gara-gara tadi keculik sama Bobeng sih kalau menurut gua Bobeng dan Billy Joe ayang sekali kalau menurut gua disini L8 oh tapi udah jadi kill satu orang headshot kayaknya counter sih disini menurut gua iya counter dari tim ee apa namanya Rekai Sport Rekai Sport bisa dapet 3 poin menurut gua disini iya mudah-mudahan dari ee jangan sampe ada miscom lagi dari tim elite 8 harus lebih kayak kompak lagi iya wuh tapi wuh baik banget dari wuh trap killnya cepet banget udah 3 low on 3 sekarang tiga low on 2 sekarang eh tiga low on 3 tapi almaekty udah kayaknya disini bakal oh baik banget tiga low on 2 Billy Joe emang Billy Joe disini lagi mainnya bagus banget sih kalau menurut gua iya bomnya harus sudah di plane kalau menurut gua dan dua low on dua low on tiga disini dua low on 3 wuh tapi dia udah dipancing doang tapi dia kalau udah baik banget tapi dia baik banget refrew dan kita disini peps empasis nampaknya refrew menjadi penyelamat untuk tim elite 8 dan 3 2 scorenya tadi sayang banget yang orang backstapnya terlalu buru-buru sih dia kayak ngebuka pelor suara pelornya jadi dia alhasil kayak ketauan sayang banget oke sekarang kita lanjut lagi ke cheng side extra round yang kedua oke sekarang antara E8 melawan reka disini sama-sama membutuhkan tiga poin dari masing-masing tim cukup sengit sih iya disini saling kejar-kejar ini kayak skirmish melawan skirmish melawan juggernaut iya tapi sayangnya skirmish nggak lanjut kayak gini nggak lanjut kalau lanjut nggak tahu jadinya gimana iya bener-bener di C2 tadi iya sekarang kita lihat kembali wow almighty kayaknya masih strategi yang sama ini kayaknya pakai strategi yang sama sih iya reka esport lawan elite 8 ya cuman kayaknya dari elite 8 kayak lebih safety tadi gua lihat ada beberapa orang dari mereka udah kayak masang c5 gitu sih yang kesam ya hampir mirip lah dilakuin sama kayak tim mereka esport jka nya di c5 jpa nya di c5 siapa tau membuangkan hasil bikin nyicil orang ngebunuh lebih baik bener-bener Oh Bobeng berhasil dia nampaknya membunuh mythical eh mythical berhasil membunuh bobeng nampaknya yang tadi sini satu orang udah keculik dari mythical kayaknya udah udah susah sih strateginya nggak bakal kena sih disini kalau menurut gua tapi of igas masih dan dari tim elite 8 juga sebenernya harusnya sadar iya permainan yang dilakukan oleh reka esport ya sama seperti tadi yang mereka lakukan mereka bisa ngejebol pertahanan tim elite 8 caranya gitu fake fake dan fake iya bener uh satu orang udah nunggu oh baik banget MCT nya udah lolos disini baik tapi namun mythical kembali berhasil melakukan kill disana kita lihat Billy Joe berhasil membackstep baik sekali empasis tapi B nya udah dikuasain disini kita nampaknya pepsi dan kita lihat disini almighty sendiri diulur aja sama pepsi nampaknya empasis kayaknya dendam bener bener dia apa nungguin off guard gitu di jp nongol gak lo nongol gak lo bener 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 nampaknya sih udah di lock aja udah ketemu disini udah di lock udah dipotong juga dari baik banget dari mythical nampaknya satu kosong satu kosong disini dari elite 8 udah susah sih karena tadi satu orang udah keculik skembal udah gak jalan bingung juga sih iya bener apalagi dia orang depannya gitu bener dia ngebuka jalan di jk mid gitu ya di mid nya jk ya kan tapi untuk nyep antisipasi dari elite 8 bagus sih tadi yang pasti temennya mati dari mid dan temennya langsung motong langsung buru-buru ngebunuh gitu sih itu bagus banget sih uh langsung dapet kill oh nampaknya njw berhasil melawan kill terhadap satu pemainnya itu almighty kita lihat disini 45 nampaknya dari njw mulai sadar gitu ya ini almighty disini ini beberapa kali ini coba yuk kita bandelin bareng-bareng akhirnya berhasil ngebunuh kan oh ada spam nampaknya oh nampaknya lebih safety lagi di kasih c5 aja iya bener lebih nunggu oh nampaknya tadi si bobbing ya iya coba ngintip situasi di arah mid cuman lagi-lagi empasis empasis juga nungguin oh nampaknya udah nungguin si five dari temennya nih oh baik banget dari mythical karena mendengar pergerakan dari of the gods disana kita lihat disini bobbing tersisa sendiri biar rapi tapi five skyter karena hit deras banget sih dari spam arah ke rumah neneknya oh baik banget bobbing udah ketahuan oh baik banget mythical nge back save tapi kebolaan tuh saat kita udah nampaknya mythical 1 poin lagi untuk team elite 8 ini reka esports seperti yang udah kehilangan arah sih menurut gua kayaknya elite 8 tuh kayak udah nemuin cara matainya yang kayak lu tadi bilang gua culik 1 skema dia gak bakal jalan bener-bener ini 2 kali keculik 1 skema nya langsung gak jalan bener off the gods nya juga sampe pindah spot loh disini oh tuh 1 orang udah lagi-lagi njw coba untuk nyulik ya langsung dipress aja kita sekarang pake off the gods dipress sama empasis baik banget mythical nampaknya tewas kita lihat disini terlalu bernafsu kalo menurut gua disini udah ada elite 8 untuk melakukan menutup mainan lebih sabar lagi menurut gua jangan terlalu buru-buru lu cuma sekedar nunggu dia sih ini tinggal nunggu 1 lu udah leading enak sedangkan dari tim mereka itu dia harus susah payah ngebongkar pertahanan lu oh ini nampaknya off the gods bakal mati nih oh baik banget oh tapi dipotong kita disini empasis tinggal nunggu ada almighty baik banget dari baik banget dari empasis dan nampaknya disini 2 menawan 2 bawa bola ando oh baik banget tinggal nunggu sih tapi dua-duanya udah kena hit iya wah terlalu jauh sih menurut gua tapi ketahuan sih harusnya stepnya dia pikir dia pikir ke arah JP plan arah JP ini kayaknya bisa wah ketahuan tadi kalo misalnya langsung mati enak banget itu oh satu langsung kabur aja nge-delay bom oh baik banget sih gerakannya ya iya gerakannya langsung kayak wah nampaknya pepsi gak sadar oh baik banget pepsi di pistol tau jauh ke baik banget dari ke bola ando tadi kalo pepsi bisa nemunya lebih cepet bisa itu bener-bener pepsinya yang nemunya ter lama sama bisa ke defuse ya tadi ya sayang banget sayangnya juga tadi pas pertama kali pepsi nge-view dia ada di set itu kayak gak langsung mati coba kalo langsung mati coba kalo headshot ya iya itu sayang banget tadi dari pepsi lebih mikir-mikir lagi mainnya bener nih lebih sabar lagi tim elite 8 yang cukup nunggu sih kalo kata gua jangan gatal kayak tadi iya karena disini rekax pur ternyata masih punya skema lain ya iya coba nge-spam lagi nampaknya ke arah side A masih sabar aja disana kita tempat sis nampaknya mundur ada kena hit dari ke bola ando iya nampaknya dari granat L8 semi-final yang cukup sengit kalo menurut gua antar reka esport melawan L8 disini c5 udah mulai diledakin bertanda bahwa ada orang di A dan kita nampaknya Vguards kena hit juga gameplay yang yang sedikit baik banget empasis terbunuh dari offguards kita sekarang nampaknya mythical berhasil melakukan kill disana kita try through offguards berhasil membunuh mythical ini udah sulit udah sulit sih udah sulit dua sama sih gila udah sulit sih kalo menurut gua fix udah sulit kalo menurut gua satu orang udah ngeplan bom ya kan offguards udah ngeplan bom bomb satu-satu orang hmmm baik banget Bobeng baik banget dari almighty ini udah sulit kalo menurut gua dua sama sekarang udah sulit baik banget lagi-lagi dari Bobeng lagi-lagi iiii dua sama sekarang dua sama lebih lebih nguras otak lagi lebih nguras otak wah ini kalo seri wah kalo seri sudden death udah sudden death nguras otak lagi nguras otak lagi oh trapezium udah lolos ke berarti trapezium awesome udah lolos udah nunggu dari lawan yang ini iya nampaknya ini kalo misalkan kelar masih mereka minta break 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 dulu dong capek susah sih gila dia ampe lempar lempar si five dong ke atas atas gitu gila 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 ampe ke atas atas saking udah stressnya iya karena skemanya udah gak berjalan dengan baik tapi mereka disini luar biasa suka menurut gua gua bisa bilang dia punya skema yang cukup halus dan ada nj mythical berhasil melakukan kill terhadap oh dibalik lagi tapi dibalas dibalas lagi mythical dan tapi udah threat kill cukup cepat disini 3-3 sekarang 3-3 sekarang posisinya nah ini dia mulai pake strategi strategi yang fake kayak gini yang nyebelin gitu fake fake yang paling fake yang bagus sih kalau menurut gua udah reka sih iya nah ini tinggal dari tinggal udah harus gerak sih disini tapi ini satu orang dari midnya udah bisa udah kayak motong sih nampaknya udah ngeliat juga ini dari baik banget dari pepski oh pepski dan sisa satu doang dan nampaknya elite 8 berhasil lolos ke fase grand final 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 lawan trapezium oh bo3 disini jadi troops jangan kemana-mana stay tune terus di Garena PB Indonesia kita akan melihat iklan yang berikut ini iya dadah stay tune terus